oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi, siang, sore, malam ha 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 kembali dengan saya Gara Serumam hari ini saya akan mencoba memperkenalkan ini produk saya disini saya ada 2 macam yang pertama premik biasa, yang kedua sama premik plus mineral nah saya perkenalkan yang agak tinggi ini saya punya produk namanya saya kasih mini fit GNG plus, jadi disini ada mineral plus vitaminnya jadi begini saya bertujuan membuat premik ini itu ada 2 tipe tipe pertama yang super, tadi yang mini fit plus sama yang premik biasa nah saya kasih nama ini GNG premik plus disini tertera di setiap merek saya ada resep dari dokter hewan jadi begini dari kedua produk ini saya itu kerjasama dengan temen saya beliau yang sebagai dokter hewan yang spesialis nutrisi pakan tak ajak koordinasi mencoba menyusun resep beliau yang menyusun bukan saya kemudian saya request gimana cara kita biar bisa produksi kualitasnya cukup tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu premium tapi yang ini cukup premium tapi untuk di kelasnya ini di tengah-tengah lah karena yang namanya premik atau mineral itu yang harganya di atas 70 ribu banyak sekali yang paling istimewa tapi kalau untuk yang ini untuk yang minifit ini yang brand saya yang paling premium itu saya jual 40 ribuan nah terus untuk yang ini untuk yang premik ini biasa yang tidak plus vitaminnya karena karena vitamin nanti-nanti saya jelaskan perbedaannya apa tidak plus vitaminnya ini saya jual kira-kira kalau tidak salah kurang lebih kira-kira ya antara 25 ribu sampai 30 ribu ini per 1 kilo kalau disini ada tulisan 1,3 eh 1,1 kilo maaf salah produksi yang ini itu salah pencetakan pengetikan ternyata saya baru tahu dan masa ekspayetnya sampai 24 2024 nah kalau ada suara motor karena saya ngerekam di depan rumah jadi Om Aham dimaklumi karena saya ngerekamnya cuma di depan rumah siang-siang ini sebelum saya berangkat pelayanan ini juga sama jadi begini saya jelaskan mulai yang paling bagus dulu di mineral minifit geng plus ini disini kan saya terangkan disini atas nama resep dari dokter hewan otomatis ini resep yang saya pakai dari teman saya sebenarnya resep ini itu dari resep yang harganya Rp70.000 ke atas tapi karena saya mencoba untuk menyesuaikan pangsa pasar saya coba ambil yang dua tipe yang kompleks tapi harganya tidak setinggi itu gitu jadi harganya kira-kira masih terjangkau ini sekitar Rp40.000 kurang lebih dan sebanyak kalau ini benar kalau ini benar karena ini satu kilo lebih satu on kalau ini benar terus kalau yang ini ini satu kilo pas yang satu onnya keliru karena saya pas ngecetak kemarin juga keliru nah disini ada logo saya ini logo saya dari dulu zaman saya main ekspedisi sampai sekarang pun juga masih pakai logo ini untuk ekspedisi saya ekspedisi pengiriman barang tapi di bidang ternak terus untuk pekerjaan saya juga kebanyakan ini pakai logonya ini karena ini logo saya dari jaman saya waktu SMA teman saya yang membuatkan oke saya tadi bilang mau menjelaskan yang dari yang paling paling mahal dulu paling bagus ini yang paling bagus jadi ini itu mini fit mineral plus vitamin biasanya di mineral biasa itu seperti yang ini itu untuk vitamin B kompleksnya tidak ada paling adanya vitamin ADE sama mineral entah mineral makro dan entah mineral mikro kalau ini sudah saya plus vitamin B kompleks dari B1 B6 sama B12 terus juga ada vitamin C nya juga ada vitamin K nya juga mineral makro dan mineral mikro nya ada mineral ada vitamin ADE nya juga dan untuk kandungannya ini cukup di atas rata-rata di harga pasaran yang di bawah Rp20.000 gitu kalau ya misal ada di harga pasaran ada yang serupa tapi insya Allah saya bisa menjamin ini yang lebih tinggi untuk apa namanya lebih jelasnya nutrisinya karena saya belum punya izin produksi secara massal jadi saya masih belum berani untuk mencantumkan itu karena takutnya kalau saya cantumkan kriterianya atau semuanya yang ada di mineral saya karena saya belum punya izin medar takutnya nanti saya kena somasi jadi disini tetap saya tulis resep dari dokter Ewan karena saya ini produksinya sistemnya tidak masal ketika ada yang produksi saya kumpulkan dulu pemesanannya minimal 25 kilo sampai 50 kilo 50 kilo kalau sudah ada pemesanan 50 kilo saya baru berani produksi karena produksinya masih sistem manual saya juga campurnya manual saya ngemiknya juga masih manual belum berani beli mixer yang besar karena saya masih coba-coba nanti kalau misal seandainya ini jalan insyaallah nanti coba saya perhari akan produksi saya tingkatkan jadi begini intinya kekandungan ini saya jelasan dari awal untuk komposisinya ini ada vitamin A dan ADE complete full total ini di angka rata-rata hampir sekitar 1 juta UI lebih terus untuk vitamin B kompaknya juga sama terus untuk vitamin K dan vitamin C juga mineral lengkap ini ada mineral makro dan mikronya tapi saya tulis lengkap biar gampang untuk proses pencernaannya penulisannya karena kalau terlalu panjang nanti susah terus disini ada di poin 1 ada menyeburkan kandungan oke yang namanya gini kandungan itu kenapa kita harus membutuhkan yang namanya mineral karena di salah satu proses terjadi pembuahan itu sapi itu terkadang ada yang namanya telat untuk terjadinya pecah sel telur nah dikarenakan apa dikarenakan hormonnya itu ada yang terganggu karena kekurangan hormon mineral makro dan mikronya ini bisa membantu untuk menyeburkan kandungannya terus kemudian untuk memperbaiki kualitas hormonal reproduksi juga bisa terus untuk mempercepat kematangan sel telur biasanya kematangan sel telur ini tertunda itu di beberapa waktu ketika sapinya bidahi panjang nah ini juga bisa terus yang keempat membantu pertumbuhan alat reproduksi misal untuk pedet yang baru berkembang untuk disiapkan menjadi induan yang super biar kandungannya maksimal pertumbuhannya bisa diberikan ini terus menjaga fetus atau janin lebih sehat nah ini yang paling bagus ini dianjurkan untuk kebuntingan tua tapi di kebuntingan tua saja kalau di kebuntingan muda saya menyarankan tidak tidak pakai ini dulu nanti takutnya lendinya terlalu berlebihan terus tapi masih aman cukup nanti takerannya kalau untuk benting tua lebih dikurangin nah terus disini disini juga mempercepat kesehatan uterus kandungan setelah lahiran jadi gini tadi kan masalah mineral makro dan mikro kan untuk membantu sama vitamin D nah kenapa saya bisa menyebutkan untuk bisa mempercepat setelah lahiran karena disini ada vitamin B kompleksnya vitamin B kompleks itu bisa mempercepat pemulihan jaringan jaringan yang rusak atau habis lahiran atau traumatik apalagi vitamin B1 sama B6 atau B12 nya juga sama terus disini memicu napsu makan juga sama karena disini juga ada vitamin B kompleksnya juga bisa memacu untuk napsu makan terus meningkatkan kualitas susu secara berkala jadi karena disini ada mineral makro dan mikro nya insyaallah itu bisa membantu untuk meningkatkan kualitas produksi susu tapi tidak secara signifikan ya harusnya berkala bertahap dan harus diimbangi dengan makannya berkualitas juga seperti klesentatnya yang bagus hijauannya juga yang bagus air minumnya juga yang bagus nah terus dilihat juga ada faktor yang lain kira-kira ada yang bisa merusak enggak untuk bisa menurutkan air susu tadi terus meningkatkan kualitas susu meningkatkan nafsu makan juga sama bisa terus membantu defisiensi mineral makro dan mikro seperti yang saya jelaskan tadi membantu defisiensi vitamin B komplek seperti yang jelaskan di atas terus membantu merangsang pertumbuhan ternak yang terjaga menjaga kelumpuhan menjaga kelumpuhan karena mineralnya ada kalsiumnya juga ada fosfornya tadi di bagian mineralnya terus membantu merangsang pertumbuhan itu biasanya ada beberapa jaringan ada beberapa organ tubuhnya si sapi itu yang tidak berkembang secara normal akhirnya terjadilah cendret kecenret atau cebol dimana biasanya dibaringin dengan perutnya buncit itu biasanya salah pakan terus untuk cara pakenya disini saya jelaskan untuk ternak dewasa itu biasanya sapi kerbau kuda kambing blumba menggunakan 1-2 sendok makan campur pakan baik comboran atau kering bebas jaringan mau memberikan posisinya apa terus ini khusus untuk yang khusus untuk sapi yang misal habis sakit misal ambruk beberapa hari atau misal namanya apa namanya sapinya kalau habis lahiran coba untuk takarannya di 2 sendok atau 1 sendok setengah nah ini kan 1-2 sendok gak apa-apa terus untuk ternak kecil dibawah 100 kilo atau misal pedet atau cempe atau sejenisnya menggunakan setengah sendok setengah sendok kalau misal jenengan pengen buat konsentrat ini bisa buat campuran konsentrat ini salah satu bisa untuk campuran pembuatan pakan 1 kilo 1 on ini untuk per 250 pakan jadi jadi misal jenengan punya konsentrat jadi atau mau buat konsentrat ini kira-kiranya modalnya 1 wadah ini itu buat 250 kilo pakan terus nanti rencananya saya akan jual melewati marketplace yaitu Sopi disini ganteng nanti diganteng aja terus untuk facebooknya ini memang sapi balap install youtube-nya saya yang ini terus untuk ini nomor jadi gini ini tidak bisa WA kalau jenengan ada yang tanya bisa telepon saja karena saya cuma melayani telepon ya saya tidak melayani WA karena ketika sudah WA nanti saya tidak sempat untuk membalas pekerjaan saya yang begitu banyak ini sudah sistem komplitnya yang paling bagus coba saya ambil yang mineralnya yang biasa ini kelasnya saya jualnya antara 25.000 sampai 30.000 nanti untuk harga di marketplace sama di harga offline nanti sendiri terus rencana juga saya akan membuat agen cuman harganya nanti baru bisa saya diskusikan ketika produksinya saya sudah ikut masuk jumlah produksinya kalau nanti vitaminnya ini disini tertera yang namanya vitamin ADE vitamin ADE seperti tadi mineral lengkap seperti tadi bedanya tidak ada vitamin B kompleknya sama vitamin C dan C vitamin K disini sama tetap karena yang namanya penyebaran kandungan yang dibutuhkan itu adalah vitamin ADE dan mineral disini ada menyebutkan kandungan memperbaiki kualitas hormonal reproduksi menjaga fetus atau jani lebih sehat dan tercukupi akan mineral saat kebuntingan mencegah kelumpuhan mencegah kepincangan saat bunting dan menyusui membantu defisiensi mineral dan makro dan mikro dan lain-lain nah terus untuk pemakiannya juga sama 1-2 sendok makan terus untuk tanah kecil juga sama setengah sendok makan kemudian untuk yang buat campuran pakan nah ini lebih sedikit karena ini kandungannya lebih rendah sebenarnya ini ini bisa buat 500 kg pakan ini bisa buat 500 kg pakan tapi kalau misalnya fattening atau penggemukan ini pun juga bisa untuk di atas 500 kg misalnya 1 ton pakan pun juga bisa dicampur ini 1 wadah karena saya itu lebih konsentrasinya kepada dunia breeding jadi sekiranya berlebihan gak apa-apa lah berlebihan gak apa-apa yang penting bisa terkejar targetnya karena kenapa alasannya saya begini karena misal hari ini kita ibe sapinya kok gak jadi terus ada gangguan dibirahi kedepannya ketika sapi ini birahi asumsinya nutrisius ini sudah tersimpan dan alat reproduksinya sudah terbantu minimalnya separoh lah kalau kita sesuai anjuran itu kan sistemnya lambat ya usahakan saya kasih agak tinggi dosisnya biar penyerapan atau pembuatan kandungannya lebih bagus ini juga sama ini keliru tadi next budgetnya sampai tanggal bulan 1 2024 terus ini bisa untuk campuran 1 kg 150 kg akan per 1 bungkus ini 1 kg ini keliru ya ini 1 kg jadi oke seperti itu sama nanti akan coba saya upload di shopee mungkin setelah video ini tayang nanti akan saya kasih link di bawahnya gimana cara belinya dan di toko saya nanti pun juga tidak cuma jual ini tok saya akan coba jual resep dari resepnya itu berupa obat cacing terkadang banyak teman-teman yang yang pada bingung mas obat cacing yang ini yang ini nanti akan coba saya buat resep obat cacing sesuai umur sesuai umur ternak baik itu betina jantan dari pedet ada sendiri takerannya nanti dari ternak dewasa ada sendiri sampai bobot yang 500 kg ke atas pun juga ada sendiri terus obat cacing yang komplit pun juga ada sendiri obat cacing yang biasa cuma menyerang di alat saluran saluran pencernaan aja pun juga ada sendiri begitu kurang lebihnya oke terima kasih kalau teman-teman ada yang minat saya tidak memaksa cuman saya saya punya prinsip karena di dunia breeding di dunia breeding ini itu malnutrisinya sangat tinggi sekali kalau kalian di dunia fetening intinya yang penting jenengan pakannya bagus dia bisa gemuk kalau di dunia breeding gak bisa ini itu salah satu hal yang harus dicukupi gitu untuk cara pemakaiannya bisa paling gampang mudah itu satu hari satu ternak itu satu sendok satu sampai dua sendok tadi yang tak ceritain dari awal pokoknya ikuti aja kemasannya ini oke gitu aja terima kasih semoga bermanfaat kalau suka monggo kalau gak suka ya di hewatin aja videonya yang penting iklannya jangan di skip karena di dunia petenangan itu iklan itu sangat rendah sekali jadi untuk modal saya mengembangkan usaha saya yang ini niat saya bukan cuma untuk memperkaya sendiri ketika saya memperkaya sendiri harusnya nominal ini sudah di atas 50 ribu karena ini standarnya ini itu harganya lebih dari segitu oke terima kasih sampai jumpa sampai jumpa terima kasih